Tunggul dengan layanan publiknya, layanan publik kelas 1 dunia yang terbaik, yang tenang, kemudian tingkat kejahatan yang sangat rendah, berarti disana kriminal hampir gak ada gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel, dimanapun teman-teman saat ini berada. Selamat datang di channel yang kita kembangkan, channel yang kita dukung, dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel. Teman berbagi motivasi dan inspirasi. Nah, Alhamdulillah, terima kasih teman-teman masih setia untuk bisa bergabung di channel yang kita kembangkan ini. Dan hari ini, saya juga selalu mengawalnya dengan doa, mudah-mudahan teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat, tetap berbahagia, dimudahkan dalam segala urusannya, dan pastinya masih bersamangat. Nah, teman-teman sekalian, seperti biasa, kita ingin sharing ringan-ringan, kalau kali ini kita ingin ringan-ringan saja, menyampaikan sebuah informasi, berbagi hal-hal yang mungkin bisa menjadi sebuah tambahan wawasan untuk kita. Apa itu? Ayo kita simak tentang negara yang paling bahagia di dunia. Kita simak ya. Sahabat Mas Oji Channel, dimanapun teman-teman saat ini berada, menjadi orang yang berada di sebuah negara yang paling bahagia, pastinya menyenangkan, pastinya menjadi harapan seseorang. Kita nggak tahu ya, negara kita ini kategorinya negara yang bahagia atau belum. Di tengah kondisi COVID-19 yang belum usai ini, ada kabar yang menarik ya, yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini, yaitu ditetapkannya negara-negara yang paling bahagia di dunia di tengah kondisi pandemik. Tentu parameter dan ukurannya sudah ditentukan oleh yang menilainya. Nah, teman-teman semua, ada satu negara di kawasan benua Eropa yang dipilih, ditetapkan sebagai negara yang paling bahagia di dunia. Nah, kenapa dan negara mana? Ayo kita simak bahwa negara tersebut, pasti teman-teman pada tahu. Yang belum tahu, negara itu adalah negara Finlandia. Negara yang paling bahagia di dunia, meskipun berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini kita bacakan informasinya bahwa Finlandia untuk tahun ini, 2021 ini, sukses kembali meraih. Berarti sudah berkali-kali, bukan hanya kali ini saja, kalau tidak salah itu 4 kali, berturut-turut. Ditetapkan sebagai negara yang paling bahagia berdasarkan daftar World Happiness Report 2021, yang baru saja dirilis beberapa hari yang lalu, tepatnya ya mungkin seminggu yang lalu gitu ya. Dan setelah Finlandia, nanti ada Denmark, ada Swiss, ada Islandia, ada Belandan, Oregia, Sweden, hampir semuanya ada di negara-negara Eropa. Nah, terlepas dari parameter ukuran yang sudah diputuskan, kita perlu cari tahu kenapa sih Finlandia ini disebut sebagai salah satu negara yang paling bahagia. Disebutkan oleh salah satu penulis daftar World Happiness Report 2021, Jeffrey Sachs, penduduk negara tersebut memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahnya yang dinilai kredibel. Nah, ternyata teman-teman semua, pemerintahan itu menjadi salah satu faktor bagaimana mengelola negara itu bisa mewujudkan warganya, negaranya sebagai warganya yang bahagia berada di negara tersebut. Nah, menurut pernyataan mereka bahwa mereka menemukan kepuasan hidup yang dilaporkan paling bahagia di antara negara-negara sosial demokrasi di kawasan Eropa Utara. Masyarakatnya merasa aman, kemudian memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Pemerintahnya dianggap sebagai pemerintah yang sangat kredibel dan jujur, dan saling percaya satu sama yang lain. Nah, ini mestinya kita banyak juga belajar dengan negara Finlandia ini ya. Kita bangga dengan Indonesia, tetapi tidak ada salahnya dong kita meniru hal-hal kebaikan yang ada di negara lain. Sebagai mana diketahui bahwa World Happiness Report adalah laporan tahunan yang dibuat oleh Sustainable Development Solution Network, PBB, dengan menilai sebanyak 149 negara berdasarkan GDP per orang. Harapan hidupnya, harapan sehatnya, dan pendapatan penduduknya. Nah, itu parameter-parameter yang menjadi ukuran, teman-teman. Nah, selain itu, laporan ini juga menyurvei para responden dengan memberikan penilaian dari skala 1 sampai 19 tentang seberapa tinggi dukungan sosial yang diberikan atau dirasakan oleh mereka ketika menghadapi masalah. Wah, ini juga lumayan ya. Menjadi indikator yang kuat juga kalau kemudian direspon, apa namanya, responnya adalah para masyarakat. Teman-teman semuanya, kira-kira resepnya apa ya? Yang menjadi kenapa akhirnya Finlandia ini bisa menjadi negara yang dijadikan negara paling bahagia. Bahkan bukan hanya tahun ini, tetapi beberapa tahun sebelumnya bisa berturut-turut. Jadi resep Finlandia jadi negara yang paling bahagia di dunia ini ternyata punggul dengan layanan publiknya, layanan publik kelas 1 dunia yang terbaik. Yang tenang, kemudian tingkat kejahatan yang sangat rendah, berarti di sana kriminal hampir nggak ada gitu ya. Dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup tinggi tadi, sempat kita singgung juga. Dan dasar-dasarnya sangat bagus di sini, tidak ada orang yang tinggal di jalanan, berarti orang miskin sangat kecil ya. Atau kalau kita membayangkan di negara kita bagaimana di jalanan masih banyak orang-orang yang kurang beruntung di sana memiliki taraf ekonomi yang jauh lebih baik ya. Tidak ada pengangguran, layanan kesehatan berfungsi dengan baik dan maksimal sehingga warganya bisa terlayani dengan puas. Kemudian karena ini negara Eropa di bagian utara, ada muslim dingin yang panjang di Finlandia itu yang juga membuat sempatlah menjara itu memiliki tingkat konsumsi alkohol dan bunuh diri yang tinggi. Nah, ada kelemahannya di situ ya. Tetapi, upaya kesehatan masyarakat selama satu dikade ini telah membantu menurunkan angka tersebut hingga lebih dari setengahnya. Berarti juga konsumsi alkoholnya menurun drastis. Nah, selain itu, teman-teman semuanya, resep utama dari kebahagiaan yang dialami Finlandia adalah terbentangnya alam yang luas, yang menenangkan. Berarti tempat-tempat wisata yang cukup keren banyak juga di sana yang kaitannya dengan lingkungan alam yang indah gitu ya. Pemandian uap tradisional yang tersedia di berbagai penjuru ya. Ini juga menjadi salah satu kontribusinya. Kunci dari titel bahagia dari orang Finlandia adalah pergi ke alam bebas dengan deretan hutan dan hidup dengan ribuan danau serta pemandian uap tradisional kata salah satu orang yang ada di sana. Memang ternyata kondisi alam yang mendukung wisata, alam terbuka menjadikan kita menjadi lebih tenang, warganya menjadi lebih bahagia. Tidak macet, tidak panas, tidak... Jadi memang inilah yang menjadikan negara Finlandia menjadi salah satu negara yang dianggap sebagai negara paling bahagia di dunia. Nah, teman-teman semuanya, ya tentu saja kita tidak perlu iri ya. Iri yang positif boleh saja bahwa negara kita dengan negara yang besar, negara yang beragam, kita memiliki kebanggaan bahwa kita memiliki keberagaman, kekayaan alam yang luar biasa, tentu tetap harus bangga dengan negara kita. Tetapi, mendengar cerita menarik dari Finlandia sebagai negara yang paling bahagia, ini tentu kita harus banyak belajar. Di mana tadi disampaikan salah satu hal yang menjadikan negara itu bahagia adalah bagaimana fasilitas pabrik kelas dunia, nomor satu yang dikelola oleh pemerintah. Penalian ini memiliki keunggulan di dalam hal pengelolaan fasilitas publik kelas dunia. Di sana tingkat kejahatannya juga rendah, kesenjangan sosial yang tidak terlalu jauh antara yang kaya dan miskin, dan kepercayaan tinggi kepada pemerintah. Di mana warganya sangat-sangat percaya dengan pemerintahannya, yang bisa kredibel, dipercaya, adil. Ini parameter-parameter yang sederhana sebenarnya, yang semestinya negara kita juga harus banyak belajar bagaimana pemerintah begitu luar biasa, dipercaya oleh warga negaranya. Nah, selain tadi fasilitas publik, ternyata juga disimpulkan bahwa alam yang ada di sana itu luar biasa, terbentang luas. Meskipun kita juga harus bangga dengan kekayaan alam yang ada di tempat kita, di sana juga tadi disebutkan selain memiliki kekayaan alam, pemandangan-pemandangan yang luas, ada pemandian uap, ada danau-danau yang ada di sana, saya kira Finlandia ini menjadi salah satu duta kebahagiaan yang harus share tentang rahasia-rahasia kesejahteraan dan kebahagiaan yang di sana kepada para pengunjung wisatawannya. Nah, mungkin teman-teman tertarik ingin berkunjung ke sana, ya nanti bisa dijadikan salah satu pilihan. Nah, teman-teman semuanya, itu sharing singkat saja tentang negara Finlandia yang kita sharingkan bahwa negara ini ditetapkan sebagai negara yang paling bahagia. Apapun parameternya, apapun yang menjadi penyebabnya, dengan tadi ukuran-ukuran yang menjadi standar dari mereka-mereka yang menilai, tentu ini kita bisa ambil sebuah hikmah dan inspirasi bahwa sebenarnya ketika negara atau pemerintah memberikan kelainan yang terbaik, maka tingkat kepercayaan warga negara itu juga akan meningkat. Nah, bisa menyelesaikan segala permasalahan kehidupan yang ada di negara, baik itu sosial, ekonomi, tidak ada kriminal, ya, sangat kecil tingkat penanggurannya, itu juga menjadi indikatornya. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang juga besok bisa menyusul menjadi negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang paling bahagia. Itu aja, teman-teman, sharing yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Setep, teman-teman harus bahagia, ya. Tetap semangat, tetap berbahagia. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil inspirasi dari sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala dukungannya. Jangan lupa, teman-teman yang belum dukung, teman-teman yang belum share, yuk kita dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menjadikan channel ini lebih bermanfaat dan semakin berkebak. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilapannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala. Terima kasih atas segala. Terima kasih atas segala. Terima kasih atas segala.